Begini ya, saya jawab Sekarang gimana? Ya Pak, saya tadi Maaf Apa yang udah tak kulakukan Pak? Ini baju-bajunya kita lihat Astaghfirullahaladzim Ya Pak, apa ini? Rayyan Eh, eh, Rayyan Tadi udah janji Rayyan Ini masih hijau ya? Ini masih hijau ya? Tenang, tenang, tenang Itu akibatnya Sudah, sudah, sudah Tolong, tolong Ya ini, ini Untung masih hidup ya Untung masih hidup ya Allah Astaghfirullahaladzim Kamu suami istri bukan? Tidak Bukan, bukan Bukan, bukan Kamu melakukan ini, otakmu taruh mana? Eh, otakmu itu taruh mana? Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Ya, tak, tidak Oh, ya Ini nggak segera Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Eh, dibagat Lagi terima Eh, bagat Eh, bagat Ini anak Ini baju-bajunya nih Astaghfirullahaladzim Samul Nih, kau tuh juga sebuah perempuan, jangan seperti itu Eh, seret, eh, seret, seret, seret Jangan dulu, iya, iya, iya Pak Guru, Pak Guru, ngebelah orang yang bergini dong Pak Guru, bukan, kita mau ngebelah Jadi sudah dapat azab Jadi kita kasihan juga Jangan, 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 jangan Ini azab, ini mungkin gambaran buat kita orang yang masih masih hidup Inilah dampaknya orang yang melakukan perzinahan Jangan sampai melakukan seperti ini Bapak Raji, potongan itu tanpa Peringatan buat kita semuanya Kalau orang yang lakukan, potong aja perzinahan seperti ini Potong aja, potong aja, potong aja Potong aja, potong aja Ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang melakukan zina seperti ini Allah akan mengutuk dan Allah akan mengazab dia Bahkan azab itu berlipat-lipat ganda Di yauman kiamat nanti, pada hari kiamat Dan jalanan mereka akan kekal Azab itu akan kekal buat mereka nanti di neraka Ini azab mereka yang masih di dunia Inilah gambaran, contoh, tampil, ringatan buat kita semua ya Mudah-mudahan Ya pelajaran buat mereka berdua dan pelajaran buat kita semua Coba saya mau tanya dulu ya Ya, ya, ya Mbak sudah punya suami belum? Masih gadis? Kenapa sampai melakukan hal seperti ini? Karena informasi dari warga Mbak ini sering bawa laki-laki ke sini Mungkin juga sering melakukan hal seperti ini Mbak jaya bentuk Kita bisa melepas Mungkin ada pertolongan Mungkin ada Semoga diinjabah oleh Allah Saya doa Tegus sama Ustaz Karena saya malu dan kasihan Tolong Kira-kira tidak akan mengulangi lagi Untuk mamasnya Menyesal tidak, Mbak? Malu tidak? Apa memang sudah sering melakukan dengan yang lainnya? Ini Apa? Buat hadap juga kayaknya ya Betul Dari apa yang dia perlakukan itu Tunjukkan Dan juga ini Bagi yang orang-orang yang ini kan Supaya dicontoh gitu ya Sama kan jika gimana hubungannya Sama imam-sama ibn Berkata al-balak, al-balak, al-balak Bahkan tikus di rumah ini pun Bisa kena balak juga Belakan atas perkotaan kalian Ya ini saya lakukan Dulu orang tua Bebaik Dulu orang tua Begitu susah jeripaya Kamu malah Udah gede seperti ini Enggak anggung Kamu duduk Tidak ada orang tua Membalas Kebaikan orang tua Dia malah tangguh malas Dia malah Malah menangis Kalau tahu Tidak ada orang tua Tidak ada orang tua Tidak ada orang tua Tidak ada orang tua Kita buat kita semua ya Kita ambil hikmahnya saja Dari kejadian ini Kita Bahwa Memang Setiap Sesuatu yang kita lakukan itu Maka Akan Menikmati jawabkan Nanti I B B Ya, maka.